Jadi pertamanya kayak ngedenger kunci dulu kan, kayak orang buka kunci gitu, ih apa tuh gitu. Terus pas tidur lagi, pas kayak udah-udah kebangun gitu ada orang, tapi nggak ada kepalanya gitu. Di rumah itu? Di rumah? Bukan bukan di rumah. Pas beres, mau beres, dari atas, jarak sekitar 10 apa 20 meter, meledak tuh. Direkam pak HP, eget, 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 kena. Kena, ada. Ada video nih, ada. Sampai sekarang ada. Kayak asap gitu. Kayak asap. Ngertian hantunya. Udah malam hari ini, yang ada di Nightmare Testi Misteri, sebuah band yang sangat luar biasa, Alyssa! Hai! Ini jawabnya nggak usah serem kan? Nggak usah. Santai nggak ya? Santai aja, santai aja. Boleh kenalin dulu nih, Alyssa, ada siapa aja sama-sama muda. Oke, halo semuanya. Hai, ada aku Putri sebagai vokalis Alyssa. Hai Putri. Hai! Halo, aku Andri, drummer Alyssa. Andri. Dan aku Elton, gitarisnya Alyssa. Elton? Elton. Oke, nggak ada basisnya nih? Nggak ada basisnya? Nggak ada. Saya dimasalah basisnya. Iya. Selamat. Oke, woy. Alyssa, ini asal dari mana berarti? Kira dari Majaleng. Majaleng, Kak. Pitu. Aduh, pemaha damangnya. Alhamdulillah. Ini dari teman-teman musika ya hadir kesini. Berarti sama Alyssa. Ini boleh ceritain dulu nggak sih? Sedikit sebelum kita cerita-cerita serem nih ya. Tentang bandnya Alyssa ini. Nah, ini sebenarnya genre-nya seperti apa? Ada mungkin kalian punya lagu baru atau gimana nih? Sebenarnya kalau genre kemarin kita yang mau rilis nih ya? Lebih ke British ya? Oh, Britpop? Iya. Oh, Britpop? Serul nih. Serul nih. Tapi sebenarnya kemarin kita udah ngasihnya banyak sih ya. Genrenya cuma yang kepilih ternyata gitu. Yang Britpop ya? Yang British ya. Oke. Dan insya Allah tahun ini lah. Tahun ini akan dilakukan single? Iya, akan single doain. Oke, juga doain. Tapi sebenarnya ada lagu yang udah bisa di refresh sama Insa Muda nih. Iya, betul. Di Ardan Radio Alyssa ini cover ya? Iya, masih cover. Lagunya Mendiang Nika Ardila. Oke. Iya. Tapi kita itu featuring sama Adla Nirambi. Wow. Oke. Judulnya Bintang Kehidupan. Bintang Kehidupan. Betul. Benar. Lagunya udah bisa kamu request di Ardan Radio. Oke. Teman-teman Alyssa, karena kalau misalnya ngomongin Nightmare Side, pasti kita ngomongin yang serem-serem nih. Tadi sempat juga di bawah kita ngobrol-ngobrol. Wih banyak nih cerita seremnya nih. Iya. Andri ini banyak nih. Katanya ini ya. Oke, ini boleh nih. Share cerita seremnya. Boleh lagi di rumah, masa kecil, atau ketika mungkin kamu sekolah misalnya. Atau mungkin baru-baru ini ngalamin. Nah, ini siapa yang mau? Dulu lah nih cerita. Dulu deh. Oh, udah enak nih. Udah enak nih ya. Soalnya suka kayak gentrok gitu loh. Pusing. Oke, pusing. Suka pusing. Limpin. Sumber rinding. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak tidur dimanapun, nggak pernah nginyak. Nggak pernah nginyak. Kecuali di rumah. Oh. Jadi berasa ada yang ngeliatin terus. Oke. Jadi ketika kamu datang ke satu tempat baru, gitu ya. Kalau ada energi yang gimana-gimana, itu bikin kamu nggak nyaman. Iya. Itu pasti kerasa. Iya, betul. Selalu kayak gitu. Oke. Dan itu tuh ngeganggu banget. Kalau misalnya kayak keluar kota gitu, kan kita harus nginep cuma sehari. Kan kita harus cukup tidur nih. Iya, iya, iya. Itu nggak bisa tidur berarti. Betul banget. Waduh, waduh. Pagi-pagi langsung mata panda. Iya, iya. Pagi malah sih itu kayak nggak nyaman. Iya. Padahal udah ngantuk cuma tidur nggak bisa. Iya, jadi tidur bangun-tidur bangun. Itu sampai ngalamin kejadian apa tuh? Gara-gara kesensitifan kamu ini. Paling sering jadi sering ini. Kalau bahasa ininya, apa ya? Ketindihan. Oh, urup-urup. Oh, urup-urup. Ya, itu paling sampai sih itu sih. Tapi pernah sih aku kayak, urup-urup itu tapi depannya tiba-tiba ada orang tanpa kepala gitu. Wah, serius? Iya, jadi pertamanya kayak denger kunci dulu kan. Kayak orang buka kunci gitu. Ih, apa tuh gitu. Terus tidur lagi, pas kayak urup-urup kebangun gitu ada orang tapi nggak ada kepalanya gitu. Di rumah itu tuh? Di rumah? Bukan, bukan di rumah. Kalau di rumah sih kayaknya udah temenan ya. Oh, udah temenan. Udah hafal. Kalau di rumahnya udah hafal. Jadi tiba-tiba urup-urup terus pas buka mata sosialnya tanpa kepala. Tapi aku nggak tahu itu bener atau nggak gitu. Cuman rasanya bener banget gitu. Karena lebih sadar gitu ya? Kayak iya gitu. Makanya bisa ngerasain juga kan. Waduh. Kalau sekarang yang kamu rasain apa di sini? Berat. Selain dari berat. Apa, pusing? Iya, berat-berat. Tadi pas masuk sini aja udah. Wow. Ini nih yang udah... Iya, makanya aku nggak mau lihat. Kayak megang apapun sesuatu kayak berat kesini. Kayak megang patung gitu. Suka kerasa berat. Tapi pernah kesurupan ya? Pernah. Pernah? Iya. Kapan gitu? Udah lama sih waktu itu dulu ya. Pernah-pernah apa ya? Pernah pokoknya kesurupan aku. Di sekolah gitu? Kayak cerit-cerit. Tapi kamu nggak sadar? Nggak, nggak sadar. Pas kejadian apa waktu itu? Waktu lagi nangis ya kalau nggak salah. Lagi nangis kesurupan? Iya. Kayaknya karena banyak ngelamun kali ini. Oh, banyak menggalau mungkin. Biasalah. Aku nangis terus tiba-tiba nangisnya beda gitu. Iya. Itu yang nge... Teman kamu sih teman. Kenapa surupan? Kayaknya ya mungkin terlalu banyak memendang. Nih. Jadi ada yang lewat, emak nih. Hati-hatiin sama udah kalau galau nangis tuh jangan sendirian. Iya, jangan sendirian ya. Jangan mojok. Jangan mojok sendirian. Di ujung ruangan. Jangan jongkong sambil gini-gini gitu. Uuuuh. Ini dulu kesulanya. Ya bener-bener bengong. Ya bener-bener bengong. Oke, Andre. Kalau aku sama kayak Putri sih kan. Suka nangis sih? Enggak. Oh nangis, suka nangis sih. Kayak sekarang misalkan kalau ada energi yang bedrock. Oh, sedikitnya. Dingin. Oh iya dingin. Sama sih. Ini kerasa, kerasa sekarang dingin ya? Iya. Itu. Terus yang baru-baru sekarang? Ada yang ngirim sih. Ada yang ngirim? Iya. Baru-baru sekarang. Masih sekarang. Masih berlanjut. Serius? Serius. Kerasanya gimana? Maksudnya sampai akhirnya tahu kamu ini. Ini kiriman nih. Kebetulan aku ikut. Agak peka aja. Ya. Ikut olah pernafasan. Oh oke. Terus jadi lebih ke asah. Lebih ke asah. Nah kalau ada yang ngirim. Biasanya larinya ke ulu ati. Jantung sakit. Terus di belikat. Oh oke. Lari ke kepala. Gitu. Nyasar. Oke. Balikin lagi itu. Datang lagi yang baru. Berarti. Jadi sakit tapi tiba-tiba dan gak ada ininya ya. Gak ada awal mulanya. Misalnya. Olahraga. Terus. Aduh sakit baru mungkin gak olahraga. Iya. Tiba kayak. Aduh sakit nih. Malah sempat waktu itu lagi olah pernafasan. Latihan di lapangan. Pas. Beres. Mau beres. Dari atas. Jarak. Sekitar. 10 apa. 20 meter. Meledak. Oh. Yang ngirit. Gak nyampe gitu. Oh. Iya. Kadang kalau emang. Buah rumah. Yang. Yang. Dikirim ya. Dikiriman itu biasanya. Ada. Api. Tuh. Muter. Di atasnya itu. Ada untuk beberapa orang bisa ngeliat tuh. Oh ini rumah lagi dikirim nih. Tidak api kayak badan sepati gitu. Iya. Kayak bola gitu. Atau mungkin denger ada suara. Kayak pasir. Hujan pasir di atas. Genting. Shhh. Iya. Nah ini nih kayaknya. Ada yang ngirim biasanya kayak gitu. Kamu balikin lagi berarti. Balikin. Dianya gak tau. Jadi aku tau dia ngirit. Tapi dia gak tau. Aku tau gitu. Oh. Tapi kamu tau orangnya. Tau orangnya. Wih. Orang. Gak jauh lah. Deket lah. Oh gitu. Balikin lagi cuman. Dateng lagi yang baru. Terus aja gitu. Oh. Orang yang sama. Balikin lagi. Ada dendam apa sama kamu. Gak tau. Gak tau. Sama jangan. Ngelihat kesuksesan gue ini. Dia. Syurik. 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 Syurik sukses gue ini. Orang. Orang. Awas. Serang. Kamekamekamek. Tapi bisa siapa yang ngeliat gitu gak? Kalo ngeliat. Kalo ngeliat. Pernah. Suka dia mas. Suka liat. Kalo kita lagi latihan aja. Itu. Di pojok. Aduh lagi di studio kayak gitu. Cuman on off gitu Kang. Oke oke. Gak sampai setiap. Setiap saat. Lalu. Apa nih yang paling serem waktu itu? Serem. Tinggi besar sih Kang. Oke. Sekitar 20 meteran gitu. Di mana? Di rumah. Di rumah. Kebetulan rumah di tengah itu gudang bubut kayu. Usaha bubut kayu gitu. Oke oke oke. Iya. Mau ke kamar mandi. Buka pintu kamar. Blok. Di depan. Uhuh. Kayak begini ketemu gitu. Wah kayak gudu. Mata merah-merah lampu gitu. Oh. Kalo ngomongin lagi tuh suka ada. Iya. Di sini juga ada yang. Iya. Yang ngomong ya jangan-jangan. Itu ngeliat tuh. Ngeri. Tapi dia emang. Di rumah kamu tinggal ke situ. Atau lagi lewat aja. Di rumah sih. Ganggu sih enggak. Cuman kadang kalo lagi. Mungkin apes ya. Ah. Kadang suka kelihatan. Jadi memang dia ada di situ. Mingguan. Mingguan ngomong. Ini majalengka kan. Majalengka. Majalengka memang masih banyak hal-hal tradisi gitu ya. Kayak. Gula nggak bisa dirubuhin ada. Pabrik gula. Ya nggak bisa dirubuhin. Nggak bisa dirubuhin. Selobong asapnya tuh susah dulu. Selobong asapnya nggak bisa. Ada tuh. Sampai-sampai dalamnya. Sekarang masih berdiri. Tapi masih ber... Apa? Aktivitas di pabrik? Atau kosong? Nggak ada. Kosong. Sudah kosong nggak bisa dirubuhin. Jadi ceritanya mau dibangun gitu. Mau dibangun tadinya. Oke. Tapi waktu lagi dirubuhin nggak bisa. Nggak bisa. Banyak yang kerasukan. Menarik. Ya banyak yang kerasukan. Bisa catat nih pabrik. Pabrik gula majalengke. Iya pabrik gula majalengke. Iya pabrik gula majalengke. Tapi kenapa ya? Setiap-tiap pabrik gula yang selalu serem. Jadi aku pernah ke beberapa tempat. Masih ada pabrik gula gitu. Pabrik gula di sini. Di mana misalnya. Daerah mana pabrik gula. Oh serem. Daerah dekat. Parandala juga ada pabrik gula. Salam juga. Pabrik gula waj. Anak ya? Zaman Belanda kan? Zaman Belanda. Cukanya manis-manis. Cukanya manis-manis. Cukanya manis-manis. Gak cuma kita yang suka manis-manis. Cukanya manis-manis ya. Cukanya manis-manis juga ya. Oke. Elton. Elton Jung. Elton Jung. Kalau apa ya? Kalau apa ya? Kalau apa ya? Paling-paling. Dulu sempet pas latihan sama Andri. Oke. Lagi latihan di studio. Studio kan. Dulu ada jendela tuh. Jendela. Tapi jendelanya tuh. Gak ketutup. Oke. Cuma Gordon doang. Nah. Kelihatan tuh luar. Oke. Nah. Pas lagi Andri main drum. Ada yang jalan. Cuman. Cuman. Gak di atas. Gak di bawah. Gak di bawah. Jadi. Gak lain-lain. Karena studionya di atas kan ya? Studionya di atas. Lantai 2. Lantai 2. Jadi gitu. Nah. Terus. Apa itu perempuan? Ya. Kayaknya. Oke. Kuntilanak. Terus. Andri pulang. Andri pulang. Terus. Ada yang. Apa. Saudaranya. Papa gitu. Lihat ada yang masuk ke WC katanya. Dekat studio. Makin malem. Penasaran kan. Aku penasaran. Terus aku manggil temen. Berdua. Coba-coba direkam. Oh. Penasaran gitu. Dari. Dari jam 7 malem. Sampai jam 11. Sampai jam 12. Penasaran direkam. Pake HP gitu? Pake HP. Tahun 2013-14an lah. Ya. Direkam pakai HP. Eh gitu. Kena. Kena. Ada. Ada video nih. Sampai sekarang ada. Ada蛋 Verde. Gak seperti itu. slowly Kir casual. Tersesok. Maksudnya. hot of. Motion. In. Wow! Magr Love. Jam 11. 1. Jadi awalnya dulu itu kan pinggir rumah ada pohon tuh, pohon tinggi ditebang. Nah bilangnya itu yang disitu tuh pindah ke studio itu. Iya, kadang dia tinggal di pohon. Iya, di rumah kosong kan. Ditebang marah, akhirnya yaudah deh kemana, gue ada studio. Lumayan nih ikut gitar-gitaran. Ikut gitar-gitaran. Sampai kaget, pas video kan kalo liat secara real gak terlihat. Tapi pas liat, loh langsung kabur. Gitu ya, emang ya? Paling males misalnya kita pasang CCTV misalnya gitu ya. Kan itu jarang dicek juga setiap hari. Tapi mungkin aja kalo kita instant kita cek. Ada yang lain, gerak atau apa dan lain-lain. Waduh, berarti ini ada. Tapi gak kayak ini, sensitif juga. Enggak kalo, enggak. Oh enggak ya, jadi tiis-tiis. Penasaran gitu. Penasaran gitu ya. Penasaran gitu ya. Oke, ini kan baru pertama kali nih masuk ke studio Nightmare. Ini juga sering aku kasih tau sih sama orang-orang yang datang ke Arden. Arden itu terkenal horror. Angker. Radio paling seram di Indonesia. Gitu. Jadi memang ada 10 kantor paling seram. Salah satunya pasti Arden. Masuk ya? Iya, masih satunya Arden. Oke. Sebenernya kan kalo tadi interview atau apa. Main-main ke Rum 159. Menyenangkan. Tapi kalo udah malem tuh berubah. Ya. 180 derajat sih disini. Aurangnya beda ya? Aurangnya beda. Apalagi di studio ini. Ini studio yang dulunya tuh gudang sebenarnya. Oh iya. Ini dulunya gudang. Gak pernah kepake, barang-barang. Ya udah lah gudang aja sih. Yang kepake. Iya. Terus sampe akhirnya ini kayaknya cocok nih kalo gue jadiin studio Nightmare gitu. Karena ini dulunya tempat yang gak pernah terjama. Sekarang jadiin studio. Dan sampe sekarang pun kalo syuting aja datang kesini. Kalo sehari-hari sih enggak. Kayak pernah ada yang lihat orang turun tangga dari studio ini. Uzu. Uzu. Iya gitu. Aku tuh gagal ngomonginnya gini. Teng gitu ya. Terus langkai suara tangganya tuh bersih gitu kan. Jadi kalo ada yang teng teng kedenger. Terus ada satam lagi jaga di bawah gitu. Terus kedenger. Oh ada yang turun dari tangga nih. Gitu mungkin. Sep. Kayak datang. Agak kuling gue mundurannya. Pusing. Pusing ya. Pusing ya. Udah mulai berat. Berarti keserupan. Jangan dong. Jangan dong. Tahan. Jangan lagi ditahan dari tadi. Oke ini tarik nafas. Tarik nafas. Aku kalo misalnya lagi ngobrol sama mereka kan. Ngomongnya gitu. Berhenti. 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 Aku suka gitu. Setelah gitu gak kuat. Iya kadang kita tinggal ngobrolnya ngundang. Iya makanya. Mereka sebenernya gak. Gak cuman malem doang. Iya. Iya. Maksudnya kayak sekarang siang-siang pun. Di Arden pun kalo siang tuh banyak. Eh kadang kejadian juga gitu. Nyerupain orang misalnya gitu. Oh iya. Itu pagi-pagi. Siang-siang. Itu yang memang gak malem. Rajin ya. Rajin. Agak lumayan. Gak mau rejeknya di patok ayam kayaknya. Iya juga gitu. Ini boneka-boneka ini. Kenapa ada di sini gitu. Dulu ini sebenernya ada di meja. Aku dulu disimpan di Arden di bawah gitu. Di ruangan program lah. Disimpan. Sampai akhirnya dia bergerak sendiri gitu. Dari ruangan lagi kosong. Lagi gak ada orang. Saat itu. Waktu itu si. Dia lah penyar si Rasmus waktu itu. Dia lagi duduk. Terus tiba-tiba ada bunyi gitu kayak. Dik-dik-dik-dik-dik-dik gitu. Dari meja aku. Terus dia tengok ke belakang. Namun sih gitu kan. Itu kan dik-dik-dik-dik. Eh apa sih bunyi apa gitu. Terus si kursi geser tuh. Gitu. Ada kursi besi. Giser. Terus dia kayak. Terus dia video call lah. Video call. Dimas, iu siun. Iu. Kenapa-kenapa. Gitu lah. Dimas, iu siun. Tinggalnya dia. Selfie gitu. Terus ngertiin si belakangnya tuh gini. Nah. Si boneka ini kelihatannya cuma kepalanya doang. Karena ada. Apa-apa. Gitu. Cuma segitulah seteng kepala. Si ini lah. Namunnya gitu. Pas lagi video call gitu. Si ini nya gerak. Bonekanya. Wah sudah. Gitu. 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 Sampai hari kita pindahin aja deh. Sini. Gitu yang memang mungkin. Lebih safe. Lebih. Aman. Sentosa. Oke. Alisa. Ada rencana buat. Manggu deket-deket ini. Atau mungkin. Lagi promo-promo aja. Untuk. Lagu covernya ini. Paling besok ya. Kita ada ya. Showcase. Ada showcase. Luar biasa lancar. Sukses. Ada YouTube channel nya juga. Oh ya. Jangan lupa YouTube channel nya di. Alesa underscore official underscore. Sama Instagram nya. TikTok nya. Facebook nya sama. Alesa underscore official underscore. Itu semuanya sama ya. Jadi di follow Instagram nya buat tahu info-info nya. Nanti di situ juga ada IG. Masih-masih juga ya. Iya betul. Sama mau di follow. Putri. Andri. Alesa. Juga langsung di follow. Jangan lupa di subscribe. Nah ini yang cover ini. Udah ada video clip nya? Udah ada. Sudah ada ya. Bisa dilihat di YouTube official nya. Adlan Gerambe. Adlan Gerambe. Oh di Adlan. Oke. Jadi video clip nya bisa ditonton di Adlan. Tapi lagunya udah bisa kamu request-in di Ardan Radio. Bintang Kehidupan. Oke. Terima kasih banyak. Udah mau share cerita-cerita seram. Tadinya pengen lanjut ngobrolin lagi. Cuman kayaknya Putri sudah tidak kuas. Ya aku dari tadi. Berada di sini malah jadi bahaya. Nanti ada yang ngikut. Terima kasih banyak Alesa. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Musika Studio. Yang sudah membawa Alesa kesini juga ya. Vivi thank you ya. Terima kasih. Thank you Musika. Dan pasti ketemu lagi di Nightmaster Testi Misteri selanjutnya. Dengan bintang kamu yang berbeda juga. Dan selalu ingat. Jangan pernah nonton Nightmaster Testi Misteri ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.